berikut ini adalah gigi geraham bongsu terimpak atau gigi geraham molatiga yang tertanam di dalam gusi pada gambar bisa kita lihat yaitu gigi geraham bongsu atau gigi geraham yang terimpak yang perlu dilakukan pembedahan caranya yaitu kusi dibuka dan dilakukan pengoboran pada bagian gigi yang terimpak setelah itu apabila gigi tidak dapat dikeluarkan maka gigi dibelah kemudian dicongkel menggunakan band beginilah cara pencabutan molatiga apabila ada permukaan yang kasar maka harus dihaluskan kemudian diberikan lalutan salina dan diberikan kapas untuk menghisap darah selanjutnya gusi ditutup kembali dan dilakukan penjahitan selamat menikmati